Intro Besar kami sebetulnya Mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya Atau ke 25 Karena kalau kita baca konteks perbandingan Pak Habibur Rahman Ada negara itu yang usia 18 loh Bisa menjadi peranah menteri Tapi ada juga negara yang memilih 50 tahun Setting politik dan kebutuhan politik apa Yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu Soal angka itu open legal policy Kecuali ada alasan yang membenarkan untuk meneropositu Ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum Dekat banget begitu Apakah ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029 Nah itu Nah kalau dibaca implisit ya Keterangan DPR dan keterangan pemerintah Walaupun di ujungnya menyerahkan kepada kebijaksanaan yang mulia hakim konstitusi Itu kan bahasanya bersayap kalau begitu Dua-duanya kan mau ini diperbaiki Kalau pemerintah dan DPR sudah setuju Mengapa tidak diubah saja undang-undangnya Jadi tidak perlu melempar isu ini Soal ini di makamah konstitusi untuk diselesaikan Hai guys Ya Ini tadi hakim MK Sadri Irsa Yang mempertanyakan kenapa mau 35 Kenapa 30 Kenapa tidak 28 20 atau 18 Hakim Kita sudah sama-sama tahu ya Ada yang mau berkuasa kepengen sih Ada sekelompok orang ingin memajukan seseorang Yang belum cukup syarat Napsu banget Mau jadi pimpinan negara ini Emang hebatnya apa sih Sudah hebat banget nih orang Dipaksakan sekali Ingin jadi jawab pres Atau wap pres Atau presiden mungkin Kok negara kita ini seperti ini ya Hayat ini Kasian rakyat ini Orang hanya ingin Napsu sebagai pimpinan Tahan Merubah undang-undang MK jadi keberatan itu Kenapa tidak Diselesaikan di tingkat parmen saja Sekalian dirubah undang-undangnya Kan pemerintah sama DPR sudah setuju Kenapa harus dilimpahkan kepada MK Ini nafsu sahawat mau berkuasa Sampai undang-undang pun ingin dirubah